Intro Siapa yang gak tau film animasi Finding Nemo yang dirilis pada tahun 2003? Kemungkinan besar kamu pasti tau dong film tersebut? Kalau iya, maka kamu pasti familiar juga dengan gambar ikan jingga bergaris putih pada gambar ini? Ya, itu adalah ikan badut yang juga diinspirasi tokoh Nemo dan ayahnya di film itu. Dalam bahasa Indonesia, ikan ini memiliki nama lain ikan giru. Namun, nama ikan badut atau claw piece memang lebih populer karena warna cerah ikan ini konon mirip seperti kostum seorang badut. Selain fakta-fakta tersebut, masih banyak lagi fakta yang unik dan menarik mengenai ikan badut. Oleh karena itu, yuk kita simak videonya. Fakta yang satu ini mungkin terdengar mengejutkan. Tapi, semua ikan badut memang terlahir sebagai jantan. Ikan badut hidup dalam kelompok yang terdiri dari beberapa ekor. Dalam kelompok tersebut, ada dua posisi teratas yang hanya bisa dimiliki oleh dua ikan terbesar. Ikan terbesar dalam kelompok tersebut akan menjadi bergantian kelamin menjadi ikan betina yang tugasnya bertelur. Ikan terbesar kedua akan menjadi pejantan subur yang tugasnya membuahi ikan betina. Sementara, ikan-ikan lain hanya akan menjadi pejantan biasa yang tidak aktif secara seksual. Jika si ikan betina mati, maka si pejantan subur akan naik level menjadi betina. Ikan jantan tidak aktif yang tubuhnya paling besar akan naik level pula menjadi pejantan subur. Dan begitulah seterusnya. Wah, cukup unik juga ya. Ikan badut menjadikan hubungan yang saling menguntungkan dengan anemon laut, yaitu semacam hewan laut yang memiliki banyak tentakel dan hidup menempel di dasar laut. Tentakel anemon laut bisa menyengat, tapi ikan badut kebal terhadap sengatan tersebut. Ikan badut pun tinggal di dalam anemon laut untuk berlindung dari predator. Sementara, anemon laut sendiri diuntungkan dengan keberadaan ikan badut. Meski kecil, ikan badut ternyata bisa dengan agresif mengusir pemangsa anemon laut, seperti ikan kupu-kupu dan penyu. Caranya, dengan menyerang mata mereka. Jadi, si ikan badut aman dari predator, anemon laut pun aman dari predator. Masa sih, mungkin kamu bertanya-tanya, ikan kok gak jago berenang? Tentu maksudnya bukan ikan badut gak bisa berenang. Tapi, seandainya mereka berlomba dengan ikan lain, pasti ikan badut gak akan jadi pemenang. Ikan badut lebih suka berada di dalam rumah mereka, yaitu si anemon laut. Mereka bisa berenang cepat untuk menghindari predator. Tapi, hanya sebentar dan untuk jarak pendek. Karena itulah, ikan badut lebih mengandalkan perlindungan dari anemon laut, bukan pada skill berenang mereka. Tidak seperti kebanyakan spesies hewan, bagi ikan badut, menjaga dan merawat anak bukanlah tugas ibu, melainkan tugas ayah. Si pejantan utama gak hanya sekedar membuahi, tapi ia bahkan persiapkan tempat bagi sebetina supaya bisa bertelur dengan aman. Setelah itu, si ayah akan menjaga telur-telurnya dan membersihkan sarang dari kotoran. Nah, jadi ternyata cerita Pinding Nemo ada benarnya juga. Karena ikan badut memang benar-benar adalah ayah yang baik. Kesuksesan film Pinding Nemo membuat ikan badut menjadi salah satu ikan yang paling banyak dicari untuk dijadikan ikan hias. Kamu mungkin pernah berniat untuk memelihara ikan badut di akwarium. Tapi sebelum itu, ketahui lah bahwa memelihara ikan badut bisa merugikan mereka. Di laut, ikan badut bisa hidup sampai 10 tahun. Sedangkan jika dipelihara, harapan hidup mereka hanya 2-5 tahun. Jadi, kamu benar-benar yakin mau memelihara mereka? Jangan hanya memikirkan kesenangannya saja ya. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jika kalian suka dengan video kali ini, silakan buat di like dan di subscribe. Bila ingin melihat tangan lainnya yang dibahas, silakan tulis saja yang di kolom komentar. Bila ingin melihat tangan lainnya yang dibahas,